Hai Zafena Lovers Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tambah loncengnya ya guys Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Dulu Ayu Ting Ting sebut Adi Jayusman membuatnya jatuh cinta setiap hari Kini mereka batal nikah Dilansir di tribunye.com Ayu Ting Ting memastikan pernikahannya bersama Adi Jayusman batal Padahal momen bahagia tersebut tinggal hitungan hari saja Lamaran dijadwalkan pada 14 Februari Sementara akad dan resepsi pada 20 Februari ini Persiapan kabarnya sudah 90% tinggal eksekusi saja Namun rencana tinggal rencana Kisah cinta Ayu Ting Ting tak berlanjut ke pelaminan Ini memang resmi saya yang membatalkan Dan saya yang memutuskan tidak lanjut Kata Ayu Ting Ting ketika ditemui di Gedung Trans TV Jalan Kapten Tedean Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis 4 Januari 2021 Ayu Enggan membocorkan apa alasan dirinya Membatalkan pernikahan dengan Adi Yang semula direncanakan menikah pada 20 Februari 2021 Di Margo Hotel Depo Jawa Barat Biar itu jadi urusan saya lanjutnya Ayu Ting Ting seperti tak menyesali kegagalan pernikahannya dengan Adi Ia terlihat berusaha ikhlas Ya balik lagi kita cuma bisa perencana Mau jodoh rejeki semua sudah dicatatkan oleh Allah jelasnya Ya saya cuma bisa perencana Kalau Allah yang sudah menentukan beda Yaudah tambahnya Ayu Enggan menyebut alasannya membatalkan pernikahan tersebut Lebih lanjut, ia meminta doa Agar dirinya tak larut akan kesedihan gagal menikah dengan Adi Jayusman itu Dan bisa tetap sehat agar bisa terus bekerja Doain saja, semoga saya sehat terus Ujar Ayu Ting Ting Menurut kalian, bagaimana komentarnya Sofana Lovers? Tulis di kolom komentar ya geng